Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview sebuah board dari brand Ronix. Katanya brand global atau brand yang memasarkan produk secara global. Kalau brand global pastinya bukan produk generik ya teman-teman ya. Nah, ini terus terang nih ya. Saya belum pernah denger brand ini. Belum pernah tahu juga sebelumnya. Mungkin karena main saya juga yang kurang jauh. Tapi kalau kalian kunjungi untuk official store-nya, ada di Tokopedia itu ya. Masih pre-order. Masih pre-order ya. Dan pre-order itu harganya masih lebih murah dibandingkan kalau barangnya sudah ready. Jadi kalau kalian mau beli, silakan pantengin untuk tokonya ya. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Tapi jangan beli dulu nih. Tonton dulu sampai habis ya. Mana tahu nanti nggak bagus kan kalian rugi kalau udah keburu beli. Tonton dulu sampai habis. Ini saya akan review secara jujur brand Ronix ini. Apa saja kekurangannya dan apa saja kelebihannya akan saya sampaikan ya teman-teman ya. Brand Ronix ini kalau dari portfolio, portfolio itu kalau kalian buka websitenya, itu cukup meyakinkan. Cukup meyakinkan ya. Tetapi jangan percaya dari situ saja. Karena yang seperti itu gampang membuatnya. Bisa tinggal comot-comot foto saja ya teman-teman ya. Nah, kalian harus pantengin terus video ini. Agar tahu bagaimana kualitas dari yang katanya brand global. Stay tuned. Kita intro dulu. Oke, kita unboxing terlebih dahulu. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nah, kalau kita lihat kemasan produknya ini ya teman-teman ya. Walaupun dus biasa, tetapi desainnya itu memang sangat-sangat difikirkan. Tidak norak ya. Tidak norak. Lalu keterangan-keterangannya jelas di sini ya. Keterangan fitur dan juga speknya jelas. Nanti kita akan ules secara terprinci. Ini sudah mulai kelihatan. Kalau ini memang benar-benar brand global. Oke, langsung saja kita lihat di dalamnya ya. Kalau kemasan saja kan bisa menipu ya kan. Makanya kita lihat dalamannya. Untuk kopernya ya. Untuk kopernya ini juga kokoh ya. Ada embosan Ronix di sini. Jadi ini kalau kita tekan-tekan seperti ini. Nah, ini kelihatan nih. Tidak, langsung penyok. Apa saja yang kita dapatkan. Lumayan berat. Wish. Di dalam ada buku panduan. Buku panduannya ini berbahasa Inggris ya teman-teman ya. Berbahasa Inggris buku panduannya. Lalu ini ada klip. Ada docking charger. Wish, mantep ya. Nilu. Nilu, nilu. Pakai velcro. Nggak pakai apa tuh? Kawat-kawat yang hitam itu. Pakai velcro teman-teman. Mantap. Lalu baterai. Dapat dua. Ini dua AH. 20 volt. Dan terakhir unit mesin bornya. Secara desain sih. Ya, ini saya belum pernah lihat ya. Bor memiliki desain seperti ini selain brand Ronix ini. Ya, sudah bisa dipastikan nih. Kalau ini adalah brand global. Untuk build quality. Ini harusnya bagus. Kalau dari penglihatan mata saya sih. Bagus ya. Kelihatan nih. Tapi belum saya sentuh nih. Belum saya sentuh nih. Nah, kita sentuh nih ya. Kita lihat sama-sama material bahannya bagaimana. Yang pertama baterai. Bagus sih. Kalau dari sentuhan tangan sih bagus nih. Material bahan plastiknya ya. Slot baterainya mirip dengan Inco. Tetapi kalau kalian tanya. Bang, apakah sama dengan baterai Inco? Apakah bisa menggunakan baterai Inco? Tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Apalagi kalau kalian bertanya. Bang, bisa pakai baterai LXT nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Baterainya harus menggunakan baterai Ronix ya teman-teman ya. Oh iya, ini kebetulan yang saya ulas. Untuk unit yang input dengan baterai dan charger. Karena untuk bornya ini. Ini ada juga yang hanya unit only. Atau bare tool. Nah, untuk material bahannya ya. Ini mantep sih. Mantep. Untuk material bahannya sih oke teman-teman. Ya, mencerminkan brand global lah. Wah, lembut sekali ya. Tidak kasar ya. Biasanya kalau kita buka produk generik itu kan kasar gitu ya. Kasar dan susah. Nah, ini nih. Firm. Firm ya. Atau terasa yakin gitu ya. Untuk tingkat finishingnya juga rapi. Wih, ada colokannya juga. Berarti bisa ada dua option ini. Untuk mengecasnya. Baterainya bagus ya. Untuk housingnya. Lalu untuk chargernya juga. Wah, mantep ini juga. Untuk bobotnya terasa meyakinkan. Terasa kokoh ya. Dan yang paling saya suka detail-detail kecil seperti ini difikirkan sekali oleh Ronix ya. Mantep sekali. Diberikan velcro seperti ini. Ya, ini tidak mahal menurut saya. Tetapi, kalau ada seperti ini terlihat lebih premium ya. Nah, ini untuk Ronix-nya nih. Ronix premium quality. Mantep sih. Ini juga keterangannya jelas ya. Ini adalah 22V 2A. Untuk baterainya ini. Kita akan uji berapa watt. Material bahannya oke. Tingkat finishingnya oke. Lalu bornya. Nah, ini nih. Bornya ini ya. Seperti yang saya katakan, kalau dari bentuknya sendiri, saya belum pernah menemukan bor dengan bentuk seperti ini. Dari brand lain. Jelas ini adalah produk global ya teman-teman ya. Untuk material bahannya. Caknya tidak goyang-goyang. Wih. Smooth ini. Asli ini enak banget. Perpindahannya enak banget ya. Enak banget teman-teman. Yang biasa nyangkut. Yang biasa nyangkut ya. Kita lihat. Wih. 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 Ini. Mantep teman-teman. Masuknya itu enak gitu loh. Feels-nya enak masuknya. Ih. Enak. Seriusan enak. Kita lihat ya. Caknya apakah center atau tidak. Center teman-teman. Yang biasa nyangkut. Jelas nggak ada. Jelas nggak ada ya. Lalu untuk reversible-nya nih. Nggak ada masalah juga teman-teman. Enak ya. Lalu untuk trigger apakah responsif. Trigger-nya juga mantap. Keren-keren. Untuk grip-nya juga enak di tangan nih ya. Grip-nya enak di tangan. Ya ini bener-bener brand global sih. Kalau dari build quality-nya. Untuk fiturnya. Yang pertama. Caknya ini pengunciannya sudah satu tangan ya. Jadi untuk membuka dan juga untuk mengunci. Hanya membutuhkan satu tangan saja. Lalu ada torsi selektor di sini. Dari nomor satu. Sampai dengan nomor dua puluh satu. Ada tiga mode pengeboran. Yang pertama mengebor biasa. Penyekrupan. Dan yang terakhir adalah mengebor dengan fitur hammer impact. Lalu ada dua kecepatan. Nomor satu dan nomor dua. Ada reversible. Putaran kanan, putaran kiri. Dan apabila posisinya di tengah. Dia akan mengunci triggernya. Lalu ada variable speed pada trigger. Semakin dalam kita menekan. Maka kecepatannya akan semakin kencang. Nah ada fitur unik nih. Fitur uniknya ada di sini. Ada sensor cahaya ya. Jadi pada saat terang. Atau pada saat siang hari. Tidak membutuhkan cahaya lampu. Untuk membantu penerangan. Maka dia akan mati. Ini sensor cahaya ya teman-teman. Di sini nih. Sensor cahaya. Bukan LED light. LED light-nya ada di sini nih. Ini karena malam hari. Atau karena studio saya gelap. Jadinya ini menyala. Nanti siang hari. Kalau ada cahaya matahari. Ini akan menangkap cahayanya. Dan dia tidak akan menyalakan lampu yang di sini nih. Jadi tidak akan menyala. Kalau terang. Dalam keadaan terang. Tidak akan menyala ya. Lalu di sini ada indikator baterai. Dan untuk baterainya bisa di cas. Menggunakan dua tipe chargeran. Yang menggunakan colokan biasa. Atau yang menggunakan docking charger seperti ini. Untuk fitur oke juga menurut saya. Selanjutnya untuk spesifikasi. Kita akan uji menggunakan alat ukur yang saya miliki. Untuk spesifikasi. Yang pertama kita akan ukur. Output yang dihasilkan oleh chargerannya. Berapa watt. Sudah menyala berwarna hijau. Standby-nya di angka 0,3 watt. Ngecas ya. Warna merah. Di angka 50 watt. Maksimalnya di angka 50 watt ya. Kita tunggu baterainya sampai penuh. Yang satunya kita bongkar. Kita lihat sel baterainya. Untuk baterainya. Ini sudah saya bongkar ya. Modulnya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk selnya. Nah ini selnya ya teman-teman ya. Mereknya adalah SunPower. Leon 3,7. 2000 mAh. Setidaknya ada mereknya ya. Biasanya kalau produk Gendrik itu mereknya nggak jelas. Nah kalau kalian merasa baterai 2Ah-nya ini nanti kurang. Menurut kalian setelah kalian beli nih bornya. Ah baterai 2Ah ternyata kurang. Nah Ronik juga menyediakan baterai 4Ah. Jadi ada jual terpisah juga untuk baterainya. Ini yang 4Ah. Sudah jelas lebih besar ya. Selnya ada 10 di sini. Dan kalau juga kalian merasa nih. Chargerannya kurang cepat. 50W kurang cepat. Nah Ronik juga menyediakan chargeran yang 4A. Ini nih 4A. Lebih besar. Secara bodi lebih besar jelas. Dijual terpisah juga ya teman-teman ya. Nah kalau kalian mau tahu berapa watt sih. Untuk chargeran 4A ini. Untuk outputnya. Kita pasangkan ya. Untuk standby-nya di 2,5W. Turun lagi di 1,5W. Langsung saja lah kita colokin ya. Sudah mengecas nih warna merah. Nih. 85. Nah 86. Naik lagi. Turun. 80 lah ya. Kita rata-ratakan di angka 80W. Jadi jelas lebih cepat daripada yang kecil ini. Yang 2A. Ini yang 4A. Untuk baterai sudah terisi penuh. Lampu indikatornya sudah berwarna hijau. Sekarang kita akan uji RPM. Di kecepatan nomor 1 terlebih dahulu. Modenya mode drilling ya. 469 RPM. Kita ubah ke kecepatan nomor 2. 1750 RPM. Kalau kita lihat spek tertulisnya di sini. Sesuai ya teman-teman ya. Sesuai. Nih. Ini untuk caknya bisa menampung mata bor ukuran 13mm. Untuk maksimalnya. Nah untuk berat. Influte dengan baterai 2Ah. 1,3 kg ya. Untuk beratnya ini ya. Lumayan ringan sih. Dan untuk motor jelas ya. Brushless. Tidak menggunakan karbon brush lagi. Oke. Kali ini kita akan coba. Untuk mengebor kayu. Ini ada kayu mahoni. Ketebalannya 15 cm. Saya menggunakan mata bor kayu 10mm dari bos. Kecepatan nomor 2. Modenya adalah. Mode drilling. Ini kita coba ya. Apakah bisa di nomor 2 atau tidak. Ataukah harus diubah ke kecepatan nomor 1. Biasanya kalau bor gentrik Cina. Harus ke kecepatan nomor 1 ya. Mantap. Tidak ada loose power ya. Tenaganya konstan. Kita coba sekali lagi. Padahal menggunakan kecepatan nomor 2 ya. Tetapi untuk torsinya mantap ini. Lanjut ya. Kita akan menggunakan mata bor ukuran 12mm. Mata bor kayu juga. Medianya masih sama. Di media kayu mahoni. Untuk kecepatannya nomor 2. Dan modenya adalah mode drilling. yang agak. Amin. Terima kasih telah menonton Menggunakan mata bor 12mm pada kecepatan nomor 2 masih mampu ya tenaganya ya, mantap Sekarang kita siksa menggunakan mata bor auger 19mm Pada kecepatan nomor 1 pastinya, jangan kecepatan nomor 2 jelas gak bisa Modenya mode drilling, medianya masih sama, kayu mahoni ketebalan 15cm Terima kasih telah menonton Mantap ya, mantap ini, ada loose power pada saat penetrasi ke kayu Tetapi masih bisa lanjut ya, tidak berhenti untuk motornya, keren Selanjutnya kita akan mengebor besi dengan ketebalan 1cm Ini besi 1cm ya, ini bisa dilihat ketebalannya Di sini saya akan menggunakan mata bor besi dengan ukuran 5mm Untuk kecepatannya saya gunakan kecepatan nomor 1 Terima kasih telah menonton! 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 Saya gunakan mata bor 8mm, mata bor beton, untuk kecepatannya saya gunakan kecepatan nomor 2, untuk modenya adalah mode Billing. Kita geser dulu ya, kurang nyaman. Nah ini juga mantep ya, untuk pukulan impact-nya ini mantep temen-temen, terasa tidak kasar gitu ya, tetapi tenaganya ada. Untuk mengebor konblok seperti ini nih, yang notabene keras, nggak ada masalah sama sekali. Kalau hanya mata bor 8mm atau 10mm, ya ini saya rasa nggak ada kendala ya, untuk mengebor di benda-benda keras seperti ini. Untuk suhunya, pada motor, di angka 50,9 derajat Celcius, lalu pada gearbox, di angka 60 derajat ya, agak sedikit panas tapi masih normal menurut saya, di angka 60 derajat. Lalu untuk baterai, baterainya di angka 35,3, malah baterainya normal ya. Memang yang terasa agak panas di sini nih, di gearbox ya. Apalagi yang warna abu-abu ini, bahannya adalah logam, jadi mengantar panas dengan baik dia. Untuk sensor cahayanya, ini cara kerjanya seperti ini teman-teman ya. Ini tidak menyala ya, tidak menyala. Nah ini kalau saya tutup nih sensor cahayanya, nah menyala ya. Saya buka, mati lagi. Tidak akan menyala, tapi kalau saya tutup, nyala ya. Kalau saya buka, mati lagi. Saya tutup. Nah, dia menyala. Jadi kalau ada cahaya yang masuk, dia akan mematikan lampu yang di sini. Sebaliknya kalau tidak ada cahaya, seperti ini, nah dia akan menyala dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu ya, untuk cara kerja sensornya. Oke teman-teman, itu tadi ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas sebuah bor dari brand Ronix ini. Untuk tipenya adalah 8900K, kurang lebih seperti yang kalian saksikan tadi. Berikutnya, saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan bor ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan yang berbeda atau tidak sejalan dengan pandangan saya, tidak jadi masalah ya, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk build quality-nya jelas ini adalah sebuah produk atau brand global ya. Material bahannya bagus, finishing-nya juga jempolan. Jadi untuk build quality-nya ini memang brand global. Jelas ini terbukti brand global. Kalau saya boleh sejajarkan, ini sejajar dengan DCA. Untuk fitur, fiturnya lengkap, semuanya bekerja dengan baik. Dan yang patut kita apresiasi ada fitur, ya ini nggak penting banget. Tetapi ini oke lah ya, jadi ada suatu hal yang berbeda dari brand-brand lain, yaitu sensor cahayanya ini. Ini keren menurut saya. Untuk spesifikasinya, pada saat kita uji tadi, semuanya sudah sesuai dengan spek tertulis. No komplain. Putarannya itu konstan ya. Pada saat sudah penetrasi ke dalam kayu, itu tidak ada terasa putarannya itu melambat. Jadi konstan putarannya. Dan terakhir untuk performanya. Nah ini mantep menurut saya ya, untuk performanya ya. Dari bodinya ini kan kecil ya. Bodinya kecil, bobotnya juga ringan. Tetapi untuk tenaga, ini nggak bisa kita anggap enteng nih. Tenaganya mantap kalau menurut saya ya. Mengebor menggunakan mata bor 10mm pada kecepatan nomor 2, dihajar ya. Kayu mahoninya dihajar. Nggak ada kendala sama sekali. Tidak ada loose power. Pada saat kita uji menggunakan mata bor Auger, tadi memang ada sedikit loose power. Tetapi masih bisa dihajar sampai habis ya. Dan kesimpulan hasil ulasan saya terhadap bor Ronix ini. Ini saya percaya ya, kalau Ronix ini adalah brand global. Yang pertama kita lihat portfolio-nya. Semua keterangannya jelas. Tentang profil perusahaannya juga jelas. Lalu pada saat kita mau unboxing, kemasan produknya juga mencerminkan brand global. Build quality-nya mencerminkan brand global. Fiturnya juga. Lalu speknya juga. Dan terakhir performanya. Tidak mengecewakan. Jelas ini adalah brand global. Jadi kalau dengan harga yang ditawarkan di official store itu udah, maksud saya udah masuk akal lah ya. Kalau kita bilang murah ya, nggak bisa dibilang murah ya. Murah atau mahal itu relatif. Tetapi kalau saya bilang masuk akal ya tergantung nih siapa yang beli ya kan. Harganya wajar menurut saya ya. Oke ya teman-teman ya. Mungkin segitu saja hasil ulasan saya terhadap bornya. Kalau kalian mau lihat ulasan produk Ronix lagi, jangan lupa subscribe ya. Masih ada 4 produk lagi yang akan saya ulas. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.